Pemisah Parlemen Indonesia menyambut baik ajakan kerjasama Parlemen Republik Islam Iran dengan Indonesia terutama di sektor pendidikan dan teknologi. Menurut DPR, Iran memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pihak Parlemen Indonesia menyambut baik ajakan kerjasama Parlemen Republik Islam Iran dengan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan dan teknologi. Apalagi Iran memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ditemui usaha yang menerima delegasi Parlemen Republik Islam Iran di Nusantara I baru-baru ini, Ketua Komisi 10 DPR RIT, Teguh Rifqi Harsha, mengatakan sangat layak Indonesia bekerjasama dengan Iran di bidang pendidikan karena Iran memiliki sejarah panjang di bidang kebudayaan dan pendidikan. Oleh karena itu, Komisi 10 akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pemerintah bisa meningkatkan kerjasama kedua negara. Teguh Rifqi Harsha menyampaikan, menurutnya Republik Islam Iran sangat menguasai teknologi nuklir dan gas. Teguh berharap kerjasama ini dapat meningkatkan minat mahasiswa Indonesia untuk mempelajari teknologi nuklir dan gas, mengingat di masa depan teknologi ini banyak membawa manfaat bagi umat manusia. Iran sebagai negara yang sejarah ilmu pengetahuannya dan pendidikannya itu sudah ribuan tahun, salah satu negara yang peradabannya cukup tua, ini mempunyai nilai lebih untuk kita juga dapat bekerjasama. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPRRI Muslim mengatakan, kedua negara memiliki kesamaan dalam mengelola dunia pendidikan. Dari banyak kesamaan tersebut, Muslim berharap agar kunjungan kali ini bisa terjalin konektivitas yang baik, sehingga kedepannya bisa ditingkatkan kerjasama antara kedua negara di bidang pendidikan. Hampir ada kesamaan, baikpun dari sisi tahun pendidikannya, misalnya SD, SMP, SMA ya. Artinya sebelumnya mereka itu 5 SD, 3 SMP, dan 4 SMA. Tapi hari ini mereka sudah setarakan dengan seperti sama kita ya kan. Habibi dan Aang, TVR Parlemen.